Setelah dilakukan pemeriksaan medis di ruang isolasi Rumah Sakit Agus Jam, Kabupaten Ketapang, seorang warga negara asing yang menjadi suspek virus corona dinyatakan membaik oleh pihak rumah sakit. Sementara itu pihak perusahaan tegaskan tidak ada TKA yang baru datang, serta pergi ke China sejak status larangan dari pemerintah Indonesia. Meski dengan pemeriksaan dan penanganan super singkat, seorang tangga kerja asing yang masuk ke ruang isolasi Rumah Sakit Agus Jam Rabu dini hari diduga terpapar virus corona atau COVID-19, Rabu pagi sudah dinyatakan sehat. Pihak rumah sakit menyatakan agak sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan pasien karena tidak ada penerjemah untuk mengetahui riwayat perjalanan ataupun riwayat aktivitas pasien sejak awal Januari kemarin. Demam sudah menurun, kondisi membaik. Riwayat perjalanan, Bu, sudah diketahui atau belum, Bu? Riwayat perjalanan dari Indonesia kami, dia tidak melakukan perjalanan. Selama? Dari bulan, saya tidak tahu persisnya, tapi mengakunya dari awal Februari. Dari awal Februari sudah ada di ketapang, begitu, Bu, ya? Menurut informasi yang disampaikan pasien, Bu, kami. Sementara itu, pihak perusahaan BSM tempat TKA ini bekerja memastikan, sejak Januari kemarin tidak ada satupun tenaga kerja asing yang datang maupun pergi keluar Indonesia, sesuai dengan larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Mereka yang mau balik semua, kita di sini stop. Dan bagi yang sebelum dilakukan, namanya Direkturat dari Kiliat Barat Perhubungan itu, bilang untuk dari atau ke China penerbangannya semua di stop semua kan. Sebelum itu pun kita sudah, bagi yang mau balik di stop, dan bagi yang mau datang di sini kita stop. Dari informasi di lapangan, diketahui pasien yang dinyatakan sehat oleh pihak Rumah Sakit Agus Jom Kabupaten Ketapang telah dirujuk ke Rumah Sakit Sudarso Kota Pontina Kerabu siang. Dari Kabupaten Ketapang, Rosyulizar, Ainews melaporkan. Terima kasih.